Jangan lupa subscribe apa segalaman itu Tapi kalo yang saya emang parah Kalo sini saya lihat Itu videonya kan banyak video beneran Kalo saya emang layar yang direkam Jadi gari pisang Tapi gini deh Yang pengen saya sampaikan dalam waktu 1 jam Ini waktunya sempit banget Gimana caranya kita bisa bikin internet murah Ke kampung-kampungnya desa-desa Gitu ya Kalo ada apa-apa ini kontak saya Ada email, ada twitter Kalo mau ngeliat video-video cara bikinnya Jadi kalo sini videonya lebih enak lah Lebih menarik buat dilihat Kalo saya garing Kalo yang saya garing pisang videonya Tentang cara bikin internet Cara bikin wifi jarak Wah seluruh ya Jadi misalnya pengen bikin jarak wifi Jarak tembak sekitar 100 km Sampai 200 km Bisa dilihat disitu Itu channelnya ya Youtube Slash Ono Center Itu bisa dilihat Hukunya Hukunya seperti ini Oke Anda bisa download gratis Jadi ini gak harus Ini gak ada ya Ini gak ada cetakannya udah gak ada ini udah habis Bisa di download gratis di Wndw.net Jadi bukunya bisa diambil free ya Terus kalo pengen belajar Saya tahu Karena anak saya juga Dari BINUS Dia dari jurusan game Disuruh pegang router kagak bisa Pegang itu kagak bisa Sebel banget gue Dosen BINUS ini gimana sih ngajarnya gue kayak gini gak bisa Kesel lah Jadi Kalo pengen belajar teknik jaringan Sama security segala macem Silahkan masuk ke website yang kedua tuh Yang ada tulisan belakangnya Moodle Bisa diambil disitu Bisa masuk Dalam situ ada kuliah sistem operasi Jaringan komputer Sama kak mana jaringan security Kalo udah punya pengetahuan seperti itu Sebetulnya anda bisa nerusin lagi Sampai forensik Kalo sampai forensik Itu harganya sekitar 200-300 juta lah kerjaan seminggu Kira-kira dari situ Oke Jadi harganya mahal banget sih sebenernya Oke beres ya Ini udah di foto di catat segala macem Beres ya Nah sekarang prinsipnya Cara supaya bikin internet murah Sampai ke desa-desa Pake teknik tethering Kalo anak jalan sekarang kan tethering doang kan ya Jadi makai handphone tethering Cuman kalo makai tethering Kita cuma bisa ngasih akses Satu ruangan doang Dan itu juga gak banyak Yang bisa connect ke segitu Jadi sebenernya prinsipnya seperti itu Cuman alatnya kita ganti Supaya jaraknya lebih jauh dan sebagainya Oke Sekarang kalo sampai ke daerah yang sinyalnya kurang bagus Kita perlu nguatin sinyal Caranya gimana cara nguatin sinyal Masuk ke Ini langsung aja praktek ya Oh ini nih WNDW tuh ini bentuknya Ini WNDW Tadi yang bukunya Buku yang saya kasih lihat Kalo saya klik library Disini ada translate Translate Terus di bagian bawah Ada bendera yang merah putih Diklik yang merah putih Kalo klik bendera yang lain Gagak ngerti bahasanya lah ya Ini bukunya bisa diambil free Kalo mau lebih geblek Lebih gila Silahkan copy perpustakaan saya Ada di situ sih Cuma tersusah gue harus di situ lagi Dalamnya ada sekitar 30-50 ribu buku Gedenya cuma sekitar 2 terabyte Bisa di copy free gratis Cuma 2 terabyte ya Itu enak nanti Kalo tugas akhir tinggal copy paste Jadi tugas akhir selesai Ini sarjana Jadi ya Ini parah banget nih Ini urusan materi Sekarang urusan e-learning Bentuknya kayak gini Kalau pengen belajar Anda bisa masuk free gratis Klik disini Bisa masuk teknologi informasi Disitu ada Bentar Mana jaringan Tentai mana jaringan Gak kebaca Saya harus baca kayak gini Susah Misalnya jaringan komputer Ini Eh sorry Atas lagi Saya klik disini Ini Harus login Login dulu Nah ini kuliah jaringannya Ini Kuliahnya free Anda bisa ikut Kuliah jaringan itu ya Jadi Sebenernya diterangin disini Misalnya Yang akan saya kerjakan hari ini Adalah yang bagian yang ini sebetulnya Perangkat wifi yang paling bawah ini Yang agak bawah sini Desain jaringan wireless Menggunakan radio mobile wireless Kita bisa nembak sampai Ini rekordnya temen-temen di Palu Berhasil Eh sorry bukan Palu Menaduk Mereka berhasil nyambung sampai Ternate Itu jaraknya sekitar 300 km Dan bisa nyambung Gitu ya Disini diterangin tekniknya seperti apa Cuma kalau daerah sini kan Gak butuh sampai segitu jauh Paling bangsanya 20 kg Itu udah bagus banget Oke Barangnya Sekarang Buat tangkep sinyalnya Kita bisa masuk Bukalapak dulu Bukalapak Bukalapak Buat nguatin sinyal ya Buat nguatin sinyal Kalau gak mau pusing kepala Ini kalau kepala gak mau pusing dulu Teknik yang paling blow on adalah Kata kuncinya ini Re Peter 4G Oke Jangan khawatir Apa yang saya terangin disini Sebagian besar Ilegal sebetulnya Gak boleh Cuma yang gunakan dinas kominfo Jadi gue demen banget Udah kagak boleh Ilegal Yang gunakan dinas kominfo Diajarin ke semua orang Dan barangnya ada di Bukalapak Kan keren banget Ini barangnya Oke Tergantung Apa sih Tergantung Jenis teknologi yang mau kita kuatin Bisa 2G, 3G, 4G Kalau 2G harganya sekitar sejutaan lah kira-kira Barangnya kira-kira kayak gini Saya gedein ya Benar-benar kelihatan Ini barangnya kotak seperti ini Ada 2 antena dia Jadi kotak Ada 2 antena Satu antena diarahin ke BTS Seluler Satu lagi buat nyebarin lagi ke handphone lokal Dengan cara itu sinyal jadi kuat Kalau yang sejutaan itu mungkin 2G teknologinya Tapi kalau yang sekitar 2 jutaan ke atas Itu udah 3G, 4G Jadi sinyal langsung kuat banget Gitu ya Kecepatan bisa sekitar 10 Mbps Kalau pakai alat-alat seperti ini Ini bisa dipakai di Kota Tenggera Tapi kalau kita udah mulai ke daerah Ke Serang, ke sebelah sana Ke Pandeglang, kemana Ini udah mulai berat nih urusannya Tapi bisa dipakai juga tetap Tapi sinyalnya Kecepatannya mungkin gak bisa sampai 10 Mbps Terus ya Ini yang kagak mikir Jadi cuma nguatin sinyal buat handphone doang Kalau ada yang mau nanya Langsung nanya ya Saya cuma punya waktu 1 jam soalnya Paniknya udah ngasih deadline 1 jam pusing saya Ini beres ya Jadi ini yang pertama Repeater Arahin ke seluler Kuatin sinyal handphone Sinyal jadi naik Ini juga bisa dipakai di kos-kosan segala macem sebetulnya Kalau mau pakai handphonenya Kalau saya tahu Kalau di BINUS kan rata-rata kos-kosannya punya wifi yang kencang segala macem Jadi tekniknya agak beda sedikit Kalau mau wifi Kalau ada indihome lebih gampang Ada indihome, ada oksigen segala macem gampang Itu fiber yang masuk Kalau di sana kan fiber yang masuk ya Kalau di daerah kita gak ada fiber Jadi kita kepaksa ngadalin seluler Gitu ya, beres ya Nah sekarang Kalau mau pakai seluler Tapi kita pengen nyebarinnya dalam bentuk hotspot Kalau ini kan nyebarinnya masih dalam bentuk 3G, 4G Kalau kita mau nyebarin dalam bentuk hotspot Tekniknya agak layan sedikit Ini barangnya seru nih urusannya Sorry, kepaksa saya ngeluarin barang nih Oke Aduh Eee Ini modem biasa Cuman Sebagian besar modem yang anda Ini kalau kita lihat dari dekat Ini ada colokan USB nya Oke Cuman kalau beli modem yang ada USB nya USB ini biasanya cuman bisa untuk Hard disk USB hard disk aja Dia gak bisa kita colokin modem USB Jadi dia cuman buat hard disk aja Harus nyari modem Ya eh modem lagi Router Jadi ini router Jadi router udah ada wifi nya kan udah enak sebetulnya Harus cari router yang colokan USB nya bisa dipakai juga buat modem 3G Itu jarang tuh Jadi harus cari routernya kayak gitu Modem ini saya ganti sistem operasinya Jadi saya ngompal sendiri dari source code Di format Kayak komputer ini bisa di format Di format dalamnya Dimasukin sistem operasi baru yang dibuat sendiri Sistem operasinya namanya OpenWRT Teknik buat compile segala macemnya Ada di e-learning yang saya kasih lihat tadi Masuk ke kuliah sistem operasi Disitu diterangin bagaimana cara bikin sistem operasi ini Teknik ini jarang diajarin di kampus-kampus Karena gak banyak dosen di Republik Indonesia yang bisa compile sistem operasi sendiri Bener gak? Ya kan? Gue tau lah modal dosen-dosen Jadi ini sistem operasinya dibikin sendiri Di format Ganti sistem operasinya Ini USB nya Sorry Ini USB nya kita bisa colokin modem Cuman modem USB yang biasa ada di pasaran Sinyalnya sinyal pas-pasang semua Tapi saya kasih lihat dulu ya Jadi modem nya sih biasa Ini modem 3G biasa Jadi ntar kalo ke gelodok atau kemana Cari modem 3G Biasa colokin sini Normal kan? Biasa aja Nah cuman yang modem yang ini saya pilih khusus Ini kalo lihat dari dekat sini ada lubangnya ada colokannya nih Oh ya sorry Ntar bisa dilihat di YouTube ya Jadi kalo mau ngingetin lagi Bisa subscribe di channel saya di YouTube bisa lihat lagi Ini ada lubangnya Ada colokan lubangnya Oke Anda perlu nyolokin antena Kesitu Sorry Bisa dipegangin gak? Ditingin Ya Itu antena Oh sambil ngerekam ya Sorry bunten Aduh Ya Ini contoh antena Cuman ini antena gak bagus ya Ya muatin Cuman gak Gede banget penguatannya Kalau mau bagus Jangan pake antena yang seperti ini Yang ini Yang muatin lebih kuat daripada antena di dalam sini Tapi masih belum kuat banget Jadi bisa pake antena ini Ini antenanya bisa Di GSM Bisa di 3G Bisa di 4G Jadi antena ini bisa di beberapa frekuensi sekaligus Kita bisa lihat dari bentuk Ada yang gendut-gendut 2 biji itu Gendut-gendut ini buat misahin frekuensinya sebetulnya Saya mau pake frekuensi yang mana? 2G 3G 4G Dia bisa keliatan dari makhluk yang gendut-gendut ini Nah terus disini Ujungnya Mana tuh ujungnya Oh ini dia Ujungnya colokin disini Cuman gitu aja Ini kabel yang ini Kalau nanti ke gelodok kemana Kalau ke gelodok Ini namanya kabel pig tail Pig tail babi Tail-tail buntut Jadi nanyanya ke gelodok Jangan mintanya Buntut babi ada gak disini? Gak gak ada Harus ngomongnya pig tail Bahasa Inggris biar keren Nanti dia bilang ada Harganya lumayan nih Harganya sekitar 100 ribuan Kabel kayak gini 100 ribu Antenanya kayak gini Sekitar 150 ribuan lagi Gitu ya Cuman ini masih jelek Kalau mau bagus Ini beres ya Urusan ini beres ya Kalau yang enak sih yang udah Ada Saya kemarin lihat Ada router yang di dalamnya Ada modem 3G nya langsung Tapi jarang tuh Kebanyakan routernya cuman router doang Terus ada USB nya doang Cuman yang itu nanti harus di cek dulu Bisa dicolokin modem USB apa kagak Gitu ya Kalau gak bisa Cek lagi ke OpenWRT Bisa di format kagak Seru tuh urusannya no format Pusing Ini training sendiri nih Kemarin saya trainingnya Dua harian buat no format kayak ginian Ini bagian dari kuliah saya sih Kalau saya ngasih kuliah Saya ajarin gimana caranya Cuman gak ada kampus yang ngasih kayak gitu Gak ada dosen yang cukup gila Ngajarin buat no format kayak ginian Kalau gagal ini nanti jadi ganjel Gak ada dosen pintu soalnya Gak ada dosen ya Nah sekarang Kalau antena yang bagus Ehh Masih itu Kalau antena yang bagus Pakai Bukalapak lagi Oke Cari Antene 4G Ehh Yagi Tambahin kata Yagi lah Yagi Enter Ini kata kuncinya Ini makhluknya Ini makhluknya kayak gini bentuknya Ini bentuk antena-antenanya kayak gitu Harganya sekitar 200 sekian Kalau anda Cukup Berani Ini antena bisa bikin sendiri sih sebenernya Kalau bikin modalnya sekitar 100 ribuan sebetulnya Kalau bikin Pakai aluminium dihitung dipotong-potong-potong jadi antena Kayak antena TV Jadi kalau saya caranya Beli antena TV dipotong dikecilin Gitu Karena frekuensi yang kita pakai buat 3G 4G Frekuensinya lebih tinggi daripada TV TV itu frekuensinya sekitar 700 MHz Sementara 4G frekuensinya sekitar 1.800 MHz Jadi sekitar 2 kali lebih tinggi Itu kita potong aja antenanya Tapi harus diukur dulu ya Harus dihitung beneran Terus kita potong Kita bisa bikin antena-antenanya seperti ini sebenernya Beres ya Kayaknya udah mulai stres mukanya udah Tapi kalau nggak mau pusing bisa ini Nah setelah kita punya sambungan yang bagus Makhluk ini dalamnya sudah ada wifi Bisa nyebarin wifi Cuman Kalau ngerti teknologi wifi Satu hotspot itu maksimum 10 laptop 10 handphone sebetulnya Kalau ada beberapa handphone yang streaming ke YouTube Satu hotspot maksimum cuma 2 handphone Nggak bisa lebih Kalau lebih pasti tewas itu jaringannya langsung Jadi Wifi itu nggak bagus sih sebenernya Cuman Enak aja Karena wifi itu kita nggak perlu colokin kabel Semua udah jalan internetnya Cuman dia terbatas sebetulnya kemampuannya Nah Sekarang Supaya wifi nya bisa lebih banyak Karena ini cuma 10 Satu ini Supaya wifi nya lebih banyak Kita harus Instalasi wifi lagi sendiri Ini makhluknya Ini makhluknya Ini dia makhluknya kayak gini doang bentuknya Ya Jadi kalau ngeliat wifi Kalau wifi yang tadi bentuknya router ya Mungkin kalau kita lihat di kos-kosan Bentuk yang tadi yang sering kita lihat Kalau yang ini Jarang kita lihat Tapi kalau lihat di hotel Ini kadang-kadang dipasang Kayak gini ya bentuknya Bentuknya kotak Dipasang di tiang dan segala macem Kalau makhluk ini Kena hujan Nggak apa-apa Kalau yang ini Kena hujan Koslet Ini nggak dirancang buat di hujanin Tapi kalau yang ini Kehujanan nggak apa-apa Tapi kalau dicelupin dalam kali Koslet Jangan dicelupin Mati loh keurusannya Oke Sekarang Coba-coba Salah satu Sini-sini dari minus Tolong dibuka Bisa buka nggak Dibuka biar disini colokin listrik Nah mulai bingung nggak Bukanya seru Mari kita lihat Mahasiswa bisa nggak Ngebongkar Akses point Ini namanya akses point ya Pusing loh Buka Nah udah bisa Sekarang Ya udah buka 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 Keluarin Keluarin Iya seru Gue paling demen bagian kayak gini nih Dek Kasih lihat ke yang lain Kasih lihat ke yang lain Kasih lihat ke yang lain Mana-mana gue tau Hehehe Pusing kan Pusing Pusing Ini power super Ini chargernya dia Chargernya ya Chargernya Chargernya Oh sorry Sorry Thank you Ya Shit Ini chargernya bentuknya kayak gini Liatin colokannya 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 kabel LAN ya Jadi bukan colokan charger kayak charger handphone Beda Sama charger charger laptop beda Dia colokannya LAN Ada dua colokannya Coba dibaca POE dan LAN Oke Yang satu tulisannya ada dua lubang Satu tulisannya POE Satu lagi LAN Maksudnya ya Yang ada listriknya yang mana? POE Pinter Singkatan dari apa? Gak tau Hehehe Tapi nebaknya udah bener POE singkatan gak diajarin ya di kampus ya Kasian deh loh Hehehe Tapi jangan khawatir Hampir semua kampus Republik Indonesia gak ada yang ngajarin kayak ginian Soalnya dosennya juga gak ngerti ginian Hehehe Yang ngerti ginian biasanya dosen yang turun ke lapangan Yang tau pernah terjun ke lapangan Nginstalasi peralatan segala macem Tau Saya kerjanya turun ke lapangan Jadi saya tau makhluk-makhluk ini Harganya juga tau berapa POE singkatan dari power over ethernet Jadi ethernet kan LAN Ada listriknya itu Listriknya masuk ke sini Jadi ini pake kabelnya kabel LAN biasa Colokin situ Oke Colokkan satunya lagi LAN satu lagi nih Colokinnya ke sini Gitu Jadi ngerendeng dia Dari seluler Masuk ke modem sini Masukin ke router Masukin lagi ke listrik sini Terus listriknya masuk ke sana Wifi bisa nyambung lewat sini atau lewat sini Dua sekaligus Kalau kita mau nyambungin satu kampung Kita pasang aja berapa biji di kampung itu Cerek Jadi bisa nyambung semua Nanti di router ini kita bisa pasang Buat filter situs porno segala macem juga bisa Terus ya Oke Terima kasih Silahkan duduk lagi Seru Eh sorry sorry Pasangin lagi bisa gak Yakin lu Sekalian masukin Sekalian masukin ke lobang Ke lobang lagi Sini 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 Noon bisa Oke Saya punya waktu berapa detik lagi Puntan Panitia Gue berapa menit lagi gue Hah? Satu jam Satu jam Terus gue masuk channel lu ya Hah? Lima menit lagi ban Oke Sekarang yang pengen saya usulin satu lagi Satu hal lagi-lagi yang pengen saya usulin Aduh ini Tas Dora M1 susah eh Gak nemu gak nemu Gak nemu Rasanya saya masukin sini tapi gak ketemu Oke Kebaksa saya harus pakai website doang Tapi kira-kira usulnya kayak gini deh Oke Bisa masuk ke wiki saya LMS Ono Center wiki Ini masuk ke wiki saya Masukin kata kuncinya adalah Internet Offline Ngerti ya? Internet offline Ingat ya Internet kan online semua Kita bikin internetnya offline Jebret Oke Oh salah nulis Oh salah nulis In Ya begitulah In Internet offline Oke Internet offline Klik Disini diterangin teknik buat bikin internet offline nya Tapi maksud saya gini bentuknya ntar Jadi saya Ini teh paper saya di Oman Di conference di Oman Jadi saya bikin internetnya offline Caranya Tapi barangnya Gue taruh mana ya Disitu tadi diobok-obok gak ketemu Oke Saya makanya ini makhluknya Raspberry Pie Iya Kereta api lewat Saya pakai makhluk seperti ini Berapa orang yang pernah pakai Raspberry Pie Serius gak ada Serius lu Belum pernah pakai Bener Baru lihat Ini bener apa bohong sih Beneran Bener apa bohong bro Berapa orang yang belum pernah pakai Yang udah pernah pakai berapa orang Gak ada Oke Raspberry Pie itu komputer Oke Gedenya segede kartu tol KTP KTP IKTP Persis sama gedenya sama IKTP Ini Raspberry Pie itu sama KTP Sama bentuknya Harganya sekitar 500 ribu rupiah Gak ada harddisk nya Jadi makanya SD card Saya masukin SD card nya Sistem operasi saya masukin ke situ Terus saya masukin wikipedia Terus saya copy website di internet Yang saya butuhin Dan ini mau dipakai di sekolah-sekolah Dengan cara itu Si orang di sekolah Orang di desa Orang di kampung-kampung Tetap bisa akses Ilmu yang ada di internet Tapi internetnya gak usah ke internet gede Cukup ke makhluk ini Jadi makhluk ini disambungin ke Router ini Jadi router ini ada LAN nya Itu juga ada LAN nya Colokin Dia powernya tidak pakai Power yang gede Dia pakai charger handphone Jadi charger handphone Pakai USB Colokin Nyalah Dia jadi server Jadi web server Wikipedia masuk segala macem Bisa diakses lewat wifi ini Gitu Terus ya Waktunya Waktu gue habis Ada pertanyaan gak? Kagak ada Kagak ada Kalau lewan TK Ketawa aja nih lewan TK parah nih Ya Perubahan 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 Ya Sekualitas ini maksudnya gini Perubahan kualitasnya gini kira-kira Ini kan wifi eh 4G kita pakai sendirian Terus disebarin satu kampung Ya kebayang atau turun Karena dipakai rame-rame Kalau mau sendirian sama rame-rame ya Bagusan sendiri Makanya tekniknya gini Jangan di Jadi Video-video atau foto-foto yang diperluin Buat kegiatan di desa itu Dikopiin ke server yang kayak gini ya Lokal Jadi waktu dia perlu akses ke foto, video, segala macam Taruhnya di sini Mereka tidak akses ke internet langsung Jadi nanti video dari Cindy Dikopiin ke sini semua Jadi gak perlu lihat Youtube Kasian Cindy tapi gak dapat duit ntar Jadi bisa gitu Ini kemarin saya coba Masukin video, masuk dan kita bisa nonton video langsung dari sini loh Gak apa-apa, aman-aman aja Gitu Beres ya Ada lagi pertanyaan, aman? 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 Kayaknya aman ini mah eh Bu, aman Bu Panitia siap, 5 menit Ya 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 Terima kasih Pak Parang yang se-sap Kok kvariensif lah ya Sekilas tapi Mungkin tontonnya Kak pake jorna IT gitu Pak Ya, ini buat relawan tadi saya kasih hadiah Oh Ada hadiahnya Wah dikasih buku Foto helak, foto helak, foto helak Foto helak, foto helak Gidung, hidung Oh ada kameraman beneran sebelah sana Ini kameran bohongan yang ini kameramannya Tau gitu gue jadi lawan tadi ya pada nafsu Eh Oh Sip Nuhun Masih Pak ya Same-same Oh relawan tik Muntah juga Aduh Relwan tik maju Nanya juga dia soalnya bagus Yang mana ya Pak ya 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 Sip Oke Nuhun Sip Cusan Terima kasih Pada wakarannya Kauan-kauan selanjutnya Dibatangkan Therefore Kauan-kauan selanjutnya